Intro Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa dan Pasar menggelar Dies Natalis pertama dan pengukuhan guru besar yang dipusatkan di kampus Bangli. Acara turut dihadiri Kumpenur Bali Wayan Koster dan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta. Rektor UHN Igusti Bagus Sugriwa dan Pasar Igusti Ngurah Sudiano mengatakan Dies Natalis pertama membawa berbagai inspirasi untuk bagaimana meningkatkan kampus baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang menjadi visi dan misi kampus sejak peningkatan IHDN menjadi UHN. Kedepannya direncanakan pihaknya menambah dua fakultas lagi yaitu Fakultas MIPA dan Fakultas Ekonomi. Dengan ditambah tiga fakultas yang sudah ada dalam mengembangkannya pihaknya sudah bersinergi dengan berbagai instansi perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri. Sekarang sudah kita siapkan semuanya baik areal kampus kemudian SDM-nya, master plan-nya, program-program itu kita sudah menunjukkan semuanya untuk bagaimana mempercepat kampus ini menjadi world class university yang ditargetkan tahun 2023. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedano Arto menyampaikan keberadaan Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa di Bangli bisa menjadi generator untuk meningkatkan kualitas SDM, melestarikan nilai-nilai agama, tradisi, adat, seni, dan budaya Bali ditengah tantangan arus globalisasi dan modernisasi saat ini. Diharapkan kedepannya Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa menjadi universitas besar dan menjadi barometer pendidikan Hindu di Nusantara, bahkan di dunia. Terkait permohonan hasil pengendangan kampus Bangli, sejak awal kami telah menyetujui dan siap memfasilitasi perluasan kampus ini, termasuk permintaan Bapak Gubernur untuk mencarikan lahan baru di sekitar kampus sedang kami upayakan. Tetapi dengan catatan, Bapak Rektor berserta seluruh jajaran, benar-benar serius untuk menjadikan kampus Bangli sebagai kampus pusat dan bersedia berkantor di Bangli. Acara dilanjutkan dengan pengukuhan gelar guru besar kepada Prof. Dr. Dutr. Andes Inyoman Linggeh oleh Gubernur Bali, WN Kostar. Dalam sambutannya, Gubernur Bali mendukung penuh apa yang diinginkan Rektor UHN, Ida Bagus Sugriwa, dan Bupati Bangli, Sangyoman Sedana Arte. Pihaknya juga mengatakan sudah melangkah sejak lama untuk penguatan dan peningkatan status dari sekolah tinggi agama menjadi institut dan akhirnya meningkat menjadi universitas. Pada tahun 2016 yang lalu, pada saat itu saya menemui langsung Bapak Menpan Asman Abnur mengusulkan agar institut ini dinaikkan statusnya menjadi suatu universitas. diharapkan nantinya lulusan dari UHN dimanfaatkan luas oleh masyarakat. dan UHN menjadi kebutuhan oleh masyarakat sehingga kampus UHN ini akan menjadi barometer tokoh-tokoh Hindu yang mempunyai identitas tamat dari UHN Ida Bagus Sugriwa.